Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul, Pak Surya, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT. Jadi, saya memang S1-nya adalah di Teknik Sipil. Kemudian, saya itu background-nya mengambil Magister Management Teknologi di ITS juga. Jadi, basic-nya memang adalah basic teknik. Kenapa saya terjun di bidang mata ini? Karena istri saya itu dokter spesialis mata. Nanti satu aliran dengan saya, Pak. Ceritanya begitu. Kalau bisnis sebelumnya, beberapa. Jadi, pandangannya lebih tajam kayaknya. Jadi, kalau mulai dari awal usaha itu memang sejak kuliah, memang saya usahai. Mulai dari dulu di Gersik. Sending kali di Gersik. Ada awal dulu adalah buka tuku sama keluarga itu Baby Shop, namanya Balita Shop. Meskipun tidak ada hubungannya sama Teknik Sipil. Kemudian, kalau karir awal dulu, saya jadi di VUMN dulu. Karena basicnya Teknik Sipil, saya awal dulu selalu lulus di milia karya dulu, kontraktor. Kemudian, beberapa lama ke perusahaan developer, kemudian keluar usaha sendiri dan usaha macam-macam. Ada developer, ada kontraktor. Tapi yang sekarang, yang saya tekuni sejak 11 tahun yang lalu, itu di bidang mata, di bidang permataan. Jadi, itu sejarahnya adalah istri saya setelah lulus kuliah dokter, kemudian melanjutkan ke spesialis mata, dan lulusnya tahun 2009. Nah, setelah lulus itu memang diskusi sama saya, apakah saya harus ke rumah sakit, atau bekerja di orang lain. Terus akhirnya dari diskusi, terus tidak usah, kita dirikan klinik mata saja. Jadi, awalnya, itu tahun 2010, pada saat itu, kita membangun, mulai bisnis di bidang permataan, yaitu klinik mata. Jadi, pertama kali digersik waktu itu, kalau klinik matanya. 2010, pada saat itu, memang saya ingat didirikannya itu saat saya ulang tahun pernikahan dengan istri saya, yang ke-17 waktu itu. Itu berkah ya, Pak. Jadi, supaya ingat terus anunya tanggalnya, pembukaannya itu, 17 Januari 2010. Nah, itu sejarahnya mulai awal. Nah, kemudian saya sempat nyemplung ya, nyemplung itu masuk di teknoprener, saya juga bingung sama, saya tadi ditanyai, loh ini teknoprener berbicara masalah kesehatan, gitu. Sementara, saya sendiri basicnya sipil yang tidak tahu menau tentang teknologi yang ada di proses kesehatan matanya secara detail, dan juga secara alat-alatnya. Nah, mata ini kan banyak peralatan yang tentunya banyak yang dioptik ya, mulai dari teknologi optiknya harus kuat, kemudian teknologi pembedahan di mata itu juga ada beberapa alat, dan sampai sekarang alat-alatnya itu rata-rata sih memang impor semua ya, jarang yang dari Indonesia. Dan perkembangan-perkembangan yang ada itu teknologinya banyak dari Amerika, dari Jerman, dari Eropa yang banyak. Di Cina masih agak jarang alat-alat mata yang bagus dan alat-alat mata yang bisa presisi, gitu ya. Nah, ini nanti diskusi dengan Pak Nurul. Prof. Nurul kemarin sempat diskusi sama saya agak lama, gitu ya, di Zoom juga, gitu, setelah kita ketemu di Depok, kemudian berlanjut Zoom. Nah, kita kepingin untuk teknologi matanya itu memulai dari pendektesian dini daripada orang-orang yang terkena gangguan mata, ya. Misalnya nanti katarat, kemudian minus berapa, kemudian ada penyakit apa yang lain, yang dengan artificial intelligence itu kita berharap dengan Prof. Nurul dan tim yang ada di sini bisa mengembangkan teknologi itu. Jadi alatnya mungkin lebih banyak adalah diagnostik, ya. Bukan alat-alat untuk pengobatan, ataupun obat, ataupun suatu alat yang menyembuhkan di mata itu sendiri. Karena dari kemarin kita diskusi kalau penyembuhan, kalau obat, itu prosesnya sangat panjang. Dan ini alat ini dengan teknologi AI, dengan, apa, bagian saya dengan handphone yang semakin canggih, tajam penglihatannya, tajam untuk kameranya, gitu ya. Memungkinkan enggak untuk bisa mendeteksi apa-apa yang ada di dalam mata itu. Karena alat-alat mata itu rata-rata juga fungsinya banyak. Dan rata-rata memang melihat diagnostik yang ada di bulan matanya. Mulai dari lapisan yang paling luar sampai lapisan yang paling dalam. Nanti saya cerita sedikit tentang perkembangan teknologi mata dan peluang bisnisnya. Jadi ini kita batasi, saya cerita tentang pengembangan teknologinya dan bukan untuk pengobatannya, dan juga bukan untuk alat-alat untuk membedah operasi mata secara spesifik. Nanti dari diskusi tadi, saya tekankan ini adalah untuk mendiagnostik dari mata itu sendiri. Sehingga orang yang bisa mendiagnostik dengan handphone, ibaratnya begitu ya, dengan alat yang lebih sederhana, dia mampu untuk melihat kondisi kesehatan matanya secara awal, secara dasar. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasi dengan dokter mata, maka dia harus segera untuk melakukan konsultasi atau datang kepada dokter mata. Nah, ini kalau kita lihat dalam slide ini ya, tampak samping mata ini, kalau kita lihat fungsi-fungsi mata secara umum, nah ini nanti alat-alat serta teknologi itu nanti banyak berkaitan dengan hal-hal yang ada di mata ini. Contoh misalnya, di kornea gitu ya. Kornea ini adalah lapisan luar. Nah, secara umum bahwa teknologi kornea di Indonesia itu juga sangat ketinggalan teknologinya. Kalau kornea ini biasanya, nanti saya jelaskan bagaimana kornea ini mampu untuk menjadikan orang itu miopia atau minus atau plus, itu pengaruhnya indeks refraksinya itu paling tinggi adalah di kornea. Sehingga teknologi yang terbaru itu bagaimana kornea itu bisa diablasi gitu ya, sehingga menjadikan kornea itu, cahaya yang masuk itu tepat pada titik lihat daripada mata itu sendiri. Sehingga itu adalah Alatnya ya Pak ya, yang untuk menormalkan kembali gitu ya Pak ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Ya, jadi itulah fungsinya lasik gitu. Jadi lasik itu adalah bagaimana refraksi yang ada di kornea itu, jadi kelengkungan kornea itu, cahayanya dipaskan kepada supaya pada tepat pada titik lihat dari mata itu sendiri, supaya pas gitu ya. sehingga perlu diablasi, kayak di amplas gitu lah. Di amplas ya Pak ya, ini pakai laser atau apa gitu Pak ya? Ya, pakai laser. Itulah teknologi yang ada itu lasik namanya. Nah, kemudian ada juga teknologi yang terbaru itu adalah di operasi katarak. Nah, operasi katarak itu adalah, akibatnya adalah lensanya. Jadi lensa itu yang ada di tengah-tengah dalam ini, ini lensanya ini. lensa di tengah ini itu burem. Burem itu karena usia. Kemasukan apa gitu ya Pak ya? Kemasukan kotoran atau apa masuk ya? Bukan masuk, karena degeneratif. Degeneratif itu kayak tulang keropos, kayak lambut, rambut memuti. Bukan pada ini lensa mata berarti Pak ya? Nah, kalau lensa mata ini, ini sifatnya bisa diganti dengan lensa buatan. Jadi itu nanti, kalau dulu teknologinya untuk mengambil lensa mata itu, mata itu harus disayat sebesar hampir 1 cm, kemudian lensanya yang di tengah-tengah ini dikeluarin, kemudian dimasukkan lensa buatan. Ya, lensa buatan. Nah, itu teknologi katarak. Tapi dengan teknologi yang terbaru ini, lensa itu tidak dikeluarkan otoh, tapi dia dihancurin di dalam. Dihancurin di dalam, kemudian disedot. Kayak disedot gitu ya. Kemudian dimasukin lensa. Tapi lensanya ini bisa dilipat. Jadi lensanya itu bisa dilipat, jadi kecil gitu ya. Kemudian dimasukin kayak disontik gitu. Kemudian dia mekar di dalamnya. Nah, nanti saya tunjukkan videonya. Nah, itu salah satu di katarak. Nah, kalau di kornea yang saya ceritakan tadi, kalau yang tadi, lasik itu korneanya, tidak sesuai dengan kelengkungannya ya. Bisa jadi tidak sesuai dengan kelengkungannya itu karena fisiologis dari kornea itu sendiri. Tapi kalau kornea ini rusak, artinya kena infeksi atau kecelakaan, atau kena biasanya kena kimia gitu ya, atau kecelakaan gitu, atau ada infeksi, itu tidak bisa diapa-apakan. Karena kornea ini tidak bisa dibuat. Jadi, bisanya itu adalah dicangkok. Dicangkok dengan orang-orang yang sudah meninggal. Diambil, kemudian ditempelkan di kornea orang-orang yang korneanya rusak itu. Nah, teknologi ini di Indonesia masih sangat jarang, terutama dari sisi pendonornya ya, itu kadang-kadang sangat susah mencari donor mata, dan berapa dokter kita itu sampai impor untuk mencari donor kornea ini. Jadi, sebenarnya kalau orang donor kornea, itu bukan diambil seluruh matanya ini, tapi hanya lapisan luarnya aja yang diambil, kemudian ditambalkan gitu ya, ke calon penerima donor itu. Di Indonesia yang bisa melakukan donor kornea ini masih sedikit, paling cuma 10. Belum ini ya, belum umum ya Pak ya? Belum umum ya Pak. Belum umum budaya, ya. Beda dengan kayak di Amerika, di India gitu, sudah bisa secara legal formal, kalau orang meninggal di rumah sakit, itu si dokter, si rumah sakit tidak perlu izin kepada ahli waris, nah itu langsung bisa diambil untuk donor korneanya ini. Jadi, kita di beberapa kasus itu banyak impor, kadang dari India, kadang dari Amerika, untuk donor matanya. Dan yang bagus lagi ada teman kita justru dari kalangan Ahmadiyah, Prof Nurul. Itu yang berpondong-pondong untuk daftar menjadi donor kornea di Bank Mata Indonesia. Tapi dari selain Ahmadiyah, itu masih jarang. Padahal dari MUI sejak tahun 1979, itu sudah ada rekomendasi bahwa donor kornea itu bisa dilakukan dan halal karena untuk membantu masyarakat yang mengalami kebutaan, dan kebutaannya ini adalah kebutaan. Ini supaya Allah bagus ya Pak ya, ini harusnya ya Pak ya. Iya, tapi teknologi kita sebenarnya bisa. Tapi regulasinya dan skill dokter ini secara teknologi dan secara skill dokter mata yang ada di Indonesia ini sangat ketinggalan. 5-10 tahun yang ketinggalan teknologinya maupun skillnya. Nah, selain kornea, lensa, kemudian ada di belakang itu ada retina. Nah, retina ini teknologinya adalah, biasanya masalahnya adalah diabetes retinopati. Jadi orang-orang yang diabetes karena pembuluh darahnya agak merepul gitu ya. Kemudian saraf-saraf yang ada di mata ini bisa jadi pecah atau mengelupas. Nah, ini diperlukan operasi yang lebih dalam tentang namanya vetroretina. itu yang di retina. Kemudian ada lagi glukoma. Glukoma itu tekanan bola matanya itu sangat tinggi, sehingga harus dilakukan treatment. Nah, ini dari laporan dari dunia. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan pengelihatan itu rata-rata memang adalah gangguan refraksi. Gangguan refraksi tadi 48,99 persen, mulai dari min 1, min 2, min 3, atau silinder 1, silinder 2, itu yang terbanyak gangguan pengelihatan itu karena refraksi. Yang nomor 2 itu adalah katarak. Kemudian AMD itu tadi adalah pusat pengelihatan. Nah, ini juga kalau rusak, itu susah untuk diganti, nggak bisa. Jadi AMD ini ibaratnya mesinnya mata itu, supaya mata bisa melihat itu dari AMD. Kemudian glukoma, kekeruyan yang ada di kornea, nah ini retinopati diabetik. Jadi kerusakan syaraf yang diakibatkan oleh bantepita diabet. Kemudian trahom ini karena penyakit. Nah, kalau kita lihat di Indonesia dan di negara seluruh dunia, kebutaan itu yang terbesar itu adalah karena katarak. Padahal katarak ini bisa disembuhkan dengan operasi yang sangat cepat. Dulu pada saat 2010, pada saat kita membuka klinik, itu operasi istri saya dan tim itu bisa 40 menit, kadang kalau susah bisa hampir 1 jam, tapi dengan skill-nya yang selalu bertambah dan teknologinya semakin canggih, sekarang kalau melakukan operasi katarak itu hanya 5-10 menit untuk satu mata. Jadi lebih cepat dengan teknologi tadi, bako emulsifikasi. Nah, ini di Indonesia. Tadi kan yang penyebab kebutaan itu adalah katarak. Nah, ini juga tantangan bagi kita di tahun-tahun berikutnya. Karena angka harapan hidup orang Indonesia itu semakin besar, semakin tua, angka harapan hidupnya, maka orang-orang yang terkena katarak itu akan juga semakin besar juga. Karena katarak itu karena degeneratif, tadi yang pernah saya ceritakan tadi, maka orang-orang yang mengalami kebutaan karena katarak itu semakin besar. Jadi diperkirakan saat ini ada 1,6 juta orang yang terkena katarak. Padahal BPJS sudah menanggung si biaya katarak itu, tapi ada beberapa orang yang tidak punya BPJS. Dan ternyata Indonesia masih belum mampu untuk menyelesaikan kasus katarak ini. 1,6 juta yang sudah prevalensi kataraknya sudah matur dan harus dioperasi. Kemudian yang 6,4 juta ini yang akan menuju ke katarak. Karena katarak ini adalah degeneratif. Rata-rata penyakit ini menyerang orang-orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Nah, kalau di total kira-kira ada 8 juta orang yang membutuhkan operasi katarak di Indonesia. Nah, ini adalah termasuk yang sangat besar di Indonesia ini. Dan ke depan, angka harapan usia hidup orang Indonesia semakin besar, orang tuanya semakin banyak, maka orang yang katarak itu juga akan semakin besar. Sehingga potensi untuk kesehatan mata ini juga semakin terus berkembang. Kemudian, oh ya, ini ada penelitian gitu ya. Jadi, bagaimana sih pengaruh ekonomiknya orang-orang yang telah terbebas dari katarak itu kalau kita lakukan operasi, maka orang itu akan lebih produktif dan menyumbang cross domestic bruto senilai. Saya kira-kira kalau di Indonesia itu ada 84 triliun sendiri. Jadi, implikasi fisik dan khususnya fisikologi sosial dari gangguan penglihatan serta kebutaan. Ini ada penelitian dengan berbagai macam metode, kemudian pendekatannya dan sebagainya. Ini akhirnya ketemu kira-kira 87 triliun kalau orang itu bisa disembuhkan dari tingkat kebutaan yang diakibatkan oleh katarak. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, operasi katarak, nanti kita percepat. Ini bagaimana? Ini dengan teknologi vakoemulsifikasi, kalau mesin kita itu dari Alcon, jenisnya Lauret, ini produksi dari Amerika. Teknologinya ini adalah teknologi bagaimana? Nah, yang di tengah-tengah ini adalah yang lensanya. Lensanya ini dari pupilnya tadi itu dibesarkan sehingga alat-alat yang ada di mau dimasukkan untuk menghancurkan lensanya tadi, itu supaya bisa masuk. Ini prosesnya, saya cepatkan, nanti kita kelihatan. Nah, ini lensanya tadi, yang ada di dalam tadi, itu dirusak, divibrasi dengan getaran supersonik yang lembut sekali. Jadi merusak dan kemudian istilahnya dimakan. Jadi dibelah, dibelah, dimakan. Nah, saya tanya, itu cuma sedikit sekali. Ini kira-kira 2-3 mili. Nah, kalau dulu pengeluaran lensanya itu harus utuh. Jadi disopek sepanjang 1 cm, kemudian diambil utuh, kemudian dimasukkan lensa baru, kemudian dijahit. Nah, kalau teknologi ini karena saya tanya kecil, itu tidak perlu dijahit. Nah, ini kan kita lihat lensa matanya tadi, yang ada di dalam tadi, dihancurkan sama alat ini. Alat ini terhubung dengan suatu mesin, namanya mesin vakoemursifikasi. Kemudian diambil sedikit-sedikit, kayak dicacah, gitu ya. Dipreteli satu-satu, kecil-kecil. Nah, itu diambil pongkah-pongkahannya itu. Dan kemudian next, gitu. Nah, ini sudah hilang, sudah bersih semua. Nah, itu tinggal sedikit-sedikit dimasukkan, dikeluarkan lagi. Nah, ini nanti ada proses pemasukan lensanya yang saya ceritakan tadi. Jadi, lensanya tadi bisa kecil, dilipat, kemudian dimasukkan, dan bisa mengembang di dalam mata sebagai pengganti dari lensa tadi. Sebentar, ini mau masukkan. Saya cepatkan. Nah, ini lensanya, ini dimasukkan tadi. Sebentar. Nah, ini dimasukkan lensanya, Prof. Nurul. Nah, ini mengembang di dalam. Dan ini tahan seumur hidup ya. Itu ada kaki-kakinya yang menguatkan. Nah, ini prosesnya. Nah, untuk proses sebelum pemasukan lensa ini, maka pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan oleh beberapa alat ya. Jadi, bagaimana kita mengukur dari lensa itu sendiri, dioptrinya, kemudian pas sendak kepada orang ini, kemudian kekuatannya, dan sebagainya, itu diukur semua. Sehingga diharapkan setelah dipasang ini, tajam penglihatannya itu bisa kembali sempurna saat dia sebelum operasi dan pada saat masih normal matanya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sudah tidak pakai dijahit. Nanti yang ini bisa nutup sendiri. Nah, ini sudah selesai. Nah, orang ini setelah dilakukan tindakan operasi katarak ini, bisa langsung melihat. Dan orangnya ini pada posisi yang sadar untuk biosnya itu hanya bios lokal saja yang ditetesi di mata. tidak disuntik atau tidak dilakukan pembiosan secara total, hanya topikal yang ada di mata. Nah, ini miopia yang saya ceritakan tadi. Ini rata-rata adalah masalahnya adalah di korneanya tadi. Jadi, kelengkungan kornea itu menyebabkan orang itu bisa miopia. Nah, trennya orang-orang yang miopia itu sangat tinggi lama-kelamaan, apalagi dengan era digital saat ini, era daring. Ya, orang dulu sering keluar, matanya sering akomodasi, melihat jauh, melihat dekat, melihat jauh, bermain di luar lapangan. Itu akan melatih untuk akomodasi dari mata itu. Tapi sekarang, kondisinya bahwa orang itu melihat laptop, kemudian hanya berputar dalam satu ruangan, matanya tidak melakukan akomodasi yang terlatih. Lama-kelamaan, di samping faktor fisiologis, fisik daripada orangnya, ataupun anaknya, tapi juga pengaruh dari budayanya itu. Sehingga menyebabkan orang-orang yang terganggu matanya, yaitu mata minus atau mata selinder dari lama-kelamaan itu semakin meningkat. Di tahun 2010 ada 28 persen. Di tahun 2050 nanti hampir separuh penduduk dunia itu masalah terhadap miopia. Ini adalah hasil penelitian dari jurnal yang ada di luar negeri. Nah, ini adalah hampir miopia. Hampir miopia itu adalah orang-orang yang masalah minusnya, sampai kalau dia tidak pakai kacamata, itu sudah seperti orang buta. Itu juga meningkat sekali. Kalau sekarang hanya 4 persen, orang yang tergantung dengan kacamata, artinya tergantung dengan kacamata ini, kalau dia tidak pakai kacamata, itu sudah mungkin minusnya di atas 3, di atas 5, semakin banyak trendnya. Di 2050, orang-orang yang minusnya di atas 3 itu bisa sampai 10 persen. Artinya orang ini kategorinya, sebagaimana tabel yang saya sebutkan di atas, jadi ini adalah orang-orang yang termasuk buta. Karena buta ini kriteria daripada WHO adalah 3 per 60, istilahnya di dalam visus itu. Jadi artinya orang itu melihat lambayan tangan hanya sebatas 3 meter. Dari kalau orang normal itu sejauh 60 meter, lambayan tangan itu sudah bisa dilihat. Tapi orang-orang yang buta kategori WHO itu bukan orang-orang yang tidak melihat sama sekali, tapi kalau orang itu sudah maksimal 3 meter itu sudah tidak bisa lihat lambayan tangan. Nah, itu dalam kategori orang-orang yang sudah buta. Nah, itu semakin lama semakin meningkat. Nah, ini salah satu penanganannya orang-orang minus, orang-orang yang silinder itu ditangani dengan plastik yang saya ceritakan tadi, yaitu dengan ablasi yang ada di korneanya itu. Di samping otomatis kacamata ya. Tapi kacamata itu kalau dia sudah minus 5, minus 10, nah itu kan susah banget, tebal, berat, sangat mengganggu produktivitas dan sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Dan salah satu tindakannya adalah lasik ini. Nah, ini adalah beberapa teknologi lasik yang alhamdulillah kita sudah punya alat ini. Kita namakan di Surabaya, namanya National Asik Center. Itu baru Maret ini kita operasional-kan. Jadi ini adalah klinik khusus plastik yang ada di Indonesia. Kita tempatkan di Surabaya. Ada beberapa yang sudah punya alat ini. Salah satunya Jakarta Air Center itu sudah punya. Smile, tindakan laser tanpa flap dengan pemulihan yang sangat cepat. Generasi ketiga laser vision correction dengan perpaduan keunggulan dari PRK dan LASIK. Femtosecond laser dari Smile akan membentuk lenticule tipis di dalam lapisan stroma cornea sesuai ukuran kelainan refraksi pasien. Dokter akan mengangkat lenticule melalui sayatan yang sangat kecil sebesar 2 sampai dengan 4 mm. Sehingga minim risiko dan hampir tanpa rasa sakit. Pengambilan lenticule mengubah bentuk cornea dan membuat kelainan refraksi pasien terkoreksi. Nah, ini teknologinya dari Jais, Jerman. Iya, iya, iya. Jadi disayat di ini, Pak, ya. Jadi dibenerin kembali baru sayatannya diambil, ya, Pak, ya. Iya, itu yang paling baru, teknologi LAS, RelaxMail. Kalau yang ini... Sudah ada, ya. Sudah ada di... Iya, di Matapa, ya. Wah, mantap. Iya, di Surabaya sudah ada. Di Jakarta juga sudah ada. Di Jakarta Air Center, ada di KMN juga ada. Femto LASIK, generasi kedua laser vision correction yang merupakan flap surgery, di mana pas keoperasi akan terasa lebih nyaman dengan pemulihan cepat dibandingkan PRK. Berikut ini, Femto Second Laser mementuk flap pada permukaan cornea. Flap terbuka dan kemudian terlihat jaringan cornea di dalamnya. Setelah itu, eczema laser mengikis lapisan cornea hanya beberapa detik saja dan kelainan refraksi pun terkoreksi. Flap kembali ditutup dan secara natural cornea kembali ke posisi semula. Ini yang Femto. Kemudian paling generasi awal ini namanya PRG. Nah, kalau PRG itu saya tanya agak lumayan banyak. Pengembalian kesempurnaannya memang butuh waktu. PRG, generasi pertama laser vision correction yang masih digunakan untuk kondisi mata tertentu. PRG ditandai oleh ablasi pada permukaan cornea. Pertama, dokter akan memberi tetes alkohol untuk melepas epitel dan kemudian membersihkannya. Eczema laser menyempurnakan bentuk cornea dan kelainan refraksi pun terkoreksi. Hanya dalam hitungan detik saja. Di akhir prosedur, dipasanglah bandage contact lens untuk melindungi mata hingga epitel terbentuk kembali. Nah, ini tindakan klasik. Nah, mungkin ada ditanyakan sampai sini mungkin terkait masalah katarak sama klasik tadi. Terima kasih telah menonton!